Let's go! Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa memiliki Denny. Karena Denny akan selalu menjadi milik saya. Saya harus kembali sama Mita. Saya yakin Mita masih mencintai saya. Silakan saudara menatangi surat penyakit. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tidak usah, Pak. Sekarang ada saya, Pak. Saya akan melindungi semua. Sekarang kita pulang, Pak. Ma, kalau bopo biar pindah aja ke kamar pisahnya. Nanti dulu, Preti. Mama masih kalp. Nah, Preti. Bias aja. Pastinya, Ma. Hei, Preti. Kamu berani-berani lapor polisi, ya? Hei, kamu pikir kalau kamu lapor polisi, kamu akan bisa lolos dari saya? Yona, ini saya nanda. Saya sudah keluar dari penjara sekarang. Dan mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengganggu keluarga saya lagi. Tikus kecil, ya? Kamu sudah bebas dari penjara, ya? Hei, kamu pikir dengan kebebasan kamu itu saya takut? Tidak. Dengar baik-baik, ya? Saya akan kembali untuk menghancurkan keluarga kamu semuanya. Dengar! Yona bilang apa? Yona bilang dia akan tetap menghancurkan keluarga kita. Indra! 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 Erwin! Kenapa mama? Indra gak ada Indra gak ada maksud mama? Mama rasa dia kabur Erwin Mama udah cari-cari kemana-mana gak ada dia Mama yakin? Iya masa mama bohong sama kamu Kamu gak percaya sama mama Ayo dong Erwin Kamu jangan diem aja cari dong dia Mama sih Mama tau gak Ini semuanya gara-gara mama Mama selama ini telah memaksakan keinginan mama sama Indra Ma Indra tuh masih kecil ma Dia gak ngerti semuanya Dia malahan gak tau kenapa mama sangat membenci Indra mamanya Kamu kenapa sih nyalain mama terus Sekarang kamu cari dia nanti tuh keburu jauh dia kaburnya Yaudah biar Erwin yang cari Indra ma Enggak mama ikut Mama mau buktikan bahwa mama juga sayang sama cucu mama Enggak ayo Mau apa kamu kemari Dan? Erwin Saya mau tanya dimana sekarang Kak Indah tinggal? Eh ini anak masih saja nyari-nyari kakak kamu kesini Kakak kamu sudah tidak ada lagi disini Kalau kamu mau cari kakak kamu cari aja sana sendiri Indra memang beberapa waktu yang lalu tinggal bersama-sama dengan kami Erwin kamu Tapi tanpa alasannya jelas tiba-tiba dia menghilang Menghilang? Kalau Kak Indah sampai menghilang pasti ada sebabnya Kamu mau tau sebabnya? Kakak kamu itu sudah punya suami tapi masih saja mengganggu anak saya Kalau kamu mau jelas tanya saja sama keluarga dokter Hari Mama benci banget sama dia tuh Udahlah ma udah cukup Kita tidak usah membahas ini lebih jauh lagi Mendingan sekarang kita cari Indra Ayo ma Bebas sudah pujuk bapak untuk pulang Tapi kenapa pergi lagi? Ini mesti gara-gara mama ya kan? Fe mas Bapak sayang sama bapak kamu Jadi gak mungkin kalau penyebab bapak kamu pergi dalam mama Tapi kenapa bapak mau minta lagi tinggal disini? Kenapa bapak gak mencinta lagi sama mama seperti yang dulu? Pasti gara-gara mama kan? Yang marah-marah sama bapak? Maafkan bapak Fe mas, maafkan bapak mama Mama gak yakin kamu Mama gak yakin bapak Mama gak yakin bapak menyebab pergi ya bapak kamu Mungkin Fe mas gak masuk sekolah Gak mau makan, gak mau mandi Sebelum mama dapetin bapak lagi Fe mas Fe mas Fe mas Fe mas Fe mas buka pintu gak salah Mama jangan begitu sama mama Mama gak bisa kalau kamu gituin Mama dulu yang buat Fe mas sedih Fe mas gak mau ditilai sama bapak Ini semua gara-gara mama kan? Fe mas buka pintunya sayang 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 Fe mas buka pintunya Kemana kamu Indah? Kamu gak perlu tau kemana saya mau pergi Indah kamu tidak bisa pergi begitu saja Fe! Anita Sudah berapa kali saya bilang Jangan ganggu saya dan Indah lagi Jim Indah harus tau semua kebenaran itu Kebenaran? Kebenaran apa? Kalau Jimmy sedang memperalat kamu Agar dia bisa mendapatkan seluruh uang kamu kembali Indah Indah Jangan percaya kata-kata perempuan ini Indah Kamu harus percaya pada saya Kalau selama ini saya berbuat jahat pada kamu Itu karena saya sedang diperalat oleh Jimmy Dasar perempuan ular Saya dan Indah akan pergi jauh Dan kamu tidak akan bisa mengganggu lagi Eh, apa-apa ini? Indah dengan Jimmy mau pergi kemana? Mereka mau pergi jauh Saya tidak tahu mereka mau kemana Awas Eh, 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 eh Pak, kecerdasan Surya Surya Suster Ya, Pak Dimana istri saya, Suster? Bu Indah Ya Justru Bu Indah yang telah mendonorkan darahnya untuk Bapak Sehingga nyawa Pak Bobby bisa diselamatkan Indah 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 telah selamatkan nyawa saya Iya Lalu Dimana sekarang istri saya, Suster? Waktu Bapak masih kritis Bu Indah masih menunggu di luar Tapi saya juga tidak tahu Setelah mendonorkan darahnya Kok tiba-tiba Bu Indah menghilang? Saya tinggal dulu ya, Pak, ya? Kamu telah menyelamatkan nyawa saya, Indah Saya sangat berhutang nyawa sama kamu Ya Allah Dimana Kak Indah sekarang berada Jangan biarkan orang-orang menyakiti Kak Indah Ya Allah, berikanlah saya jalan untuk bisa menemukan Kak Indah Dan berikan saya kekuatan Untuk bisa membalas orang-orang yang telah menyakiti Kak Indah Tidak Kamu tunggu dulu disini Saya beli tiket dulu Iya Ya, lama-lama ya Iya Mas, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Saya mau ke Jogja Mau ke Jogja ? Sebenarnya Jogja Tidak! Ikut saja! Ikut! Ikut turun! Akhirnya Prati bisa mewujudkan keinginan papa. Kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Tapi mama masih takut Yona akan berusaha untuk merebut rumah ini lagi, Prati. Yona tidak bisa menghilangkan perasaan dendamnya pada keluarga kita. Prati juga sebenarnya takut kalau-kalau nanti Yona masih akan berbuat neka terhadap Neysa. Prati, Yona sekarang sudah jadi mau nana polisi. Dia tidak akan mungkin lagi mengganggu kehidupan keluarga kita. Kecuali kalau dia ingin tangkap polisi. Tidak akan ada ampun lagi buat kamu, Prati. Kamu dan semua kuburah kamu akan menyusul papa kamu ke liang kubur. Baru dendam saya lepas! Bumi! 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 Bia, kamu menangis karena memiliki kondisi saya seperti ini. Saya menangis karena bahagia, Bob. Karena bisa bertubuh kamu lagi. Susternya tinggal kelasnya seperti saya. Maafkan atas segala kesalahan saya selama ini, Bob. Enggak, sayang. Kamu enggak pernah salah. Justru saya minta maaf sama kamu. Mia, saya mendapat musibah seperti ini. Mungkin ada bagusnya. Mia, sehingga saya bisa ketemu kamu di sini. Tapi, tapi kenapa kamu tidak pernah berusaha untuk menghubungi saya, Bob? Apa Mita menghalangi kamu? Saya enggak ngerti kenapa Mita begitu benci sama saya. Padahal apa yang saya lakuin semuanya untuk melindungi Mita. Dari si anak brengsek kita yang bernama Denny. Mantan suaminya. Enggak, Bob. Mita merasa kamu lebih memilih Indah daripada saya. Jadi, kamu masih berhubungan dengan Indah, Bob. Nia, hubungan saya sama Indah hanya sebatas silaturahmi saja. Itu semua saya lakukan agar saya dapat menemukan Dhandi. Ternyata, kamu masih memikirkan anak dengan hubungan kamu dengan Indah. Kamu jangan salah sangka dengan Indah. Justru Mita sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Bob, saya mau minta tolong sama kamu. Apa, sayang? Saya dan Mita mau memperbutkan rumah kami kembali yang sekarang ditinggal oleh pacarnya Andre, Bob. Dengar, sayang. Kalau mutiara saya yang minta tolong sama saya, saya pasti akan lakuin. Terima kasih, ya, Bob. Buka pintunya! Mana, Denny? Denny, saya pikir kamu yang membujuk dia untuk pergi dari sini. Jangan pura-pura, ya. Lo pasti sembunyiin Denny di sini. Iya, kan? Eh, siapa yang nginjenin kamu masuk rumah saya? Gue nggak peduli! Eh, teriak! Tia, teriak! Denny! 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 Pergi kamu! Pergi! Kamu masih nyambulin Denny di sini, kan? Ini kamar anak saya, beneran kamu keluar! Eh, tolong ini kamar anak kamu. Kenapa kamu nginjen dia di dalam kamar? Mau apa? Mau jadi bapak bebas? Pasti kadang-kadang tante kan bapak menghilang? Kalau nggak, kenapa bapak menghilang dan meninggalkan Femas? Femas, udah mendingan kamu masuk aja, sayangnya. Biar urusan tante ini urusan mama, ya. Buas kamu sekarang! Jangan-jangan ini sandiwara kamu karena kamu mau ngumpatin Denny! Kalau Denny udah sama gue, kenapa yang gue berusaha lagi sama lo? Gue harus nyari Denny. Pasti dia lagi nyariin Mita. Mita? Eh, siapa Mita? Jadi selama ini lo belum tahu Mita itu siapa? Mita itu mantan istrinya Denny. Dan mereka udah punya anak yang namanya Abel. Antika, Antika. Lo terlalu naif ya buat jadi istrinya Denny. Pantes mamanya Abel membenci Femas. Kalau sampai Denny tahu Abel anaknya Mita, pasti Denny akan kembali ke Mita. Dan pasti Denny akan meninggalkan saya dan Femas. Saya harus menjaga rahasia ini. Mita! Gak ada Denny! Lepasin. Gue gak akan lepasin tangan lo sebelum lo balikin Denny sama gue. Lo tuh gak ada puasnya banget ya. Jelas-jelas sekarang lo lagi dapat karma gara-gara perbuatan lo masih kayak gini lagi. Karma? Tria, gue tuh tahu semuanya. Gue tahu bayi yang di kandung sama lo tuh bukan bayinya Denny, bayinya Abas kan? Lo jangan soal tahu ya. Lo pikir cuma lo doang yang bisa ngasih anak buat Denny. Oke, sekarang gini. Kalau emang benar itu bayi yang lo kandung itu anaknya Denny, kenapa Denny bisa tega ninggalin lo? Mungkin itu cuma rayuan lo aja kali. Kasih ya. Atau ini cuma permainannya Denny? Permainan Denny? Iya. Denny ninggalin lo waktu lo lagi hamil kan? Sama kayak gue. Denny ninggalin gue tanpa ngasih kabar Denny yang lempar tanggung jawabnya sama orang lain. Tria, kalau lo mikir gue mau ngerebut Denny dari lo, lupain lo salah banget. Gue gak mah hidup gue hancur cuma gara-gara seorang Denny. Mah, kalau cuma buat masalah ngerebut rumah, minta juga bisa, mah. Kenapa sih mama sampai segitu gak percaya sama minta sampai memarus juru orang yang udah selama bertahun-tahun lo peduli sama kita? Minta, tapi kamu ingat, itu Bobi itu papa kamu, nak. Ya, tapi mama juga gak pernah kasih tau sama Minta, kan? Bobi itu papa kandung Minta atau bukan? Minta! Minta! Cuman gara-gara orang itu, mama mau nampar Minta anak mama sendiri. Minta, dia pernah mau menolong kita. Dan mama tidak mau diagam orang yang tidak berterima kasih. Mah, jangan gara-gara kita pernah utang budi sama dia, dia jadi bisa gampang masuk ke dalam kehidupan kita lagi. Gak bisa, mah. Mama harus ingat, semua laki-laki itu brengsek. Minta, mama yang minta dia kembali, nak. Bukan, Bobi. Mama mengingkari kepercayaan Minta. Mama juga tidak bisa mengingkari hati mama, nak. Mama masih mencintai papa kamu, Bobi. Terserah, mama. Tapi mama jangan pernah nyalan Minta. Kalau mama sakit lagi hati mama gara-gara laki-laki itu. Minta. Minta. Mama. 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 Bukumlah, maafin Minta, ma. Ma. Aduh, butang ya, ma. 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 Aku mau ngeluk. Tunggu dulu, ma. Aduh, butang ya, ma. Selamat menikmati. Terima kasih atas bantuan Anda semua terhadap Mama. Mita, Papa ingin kita bisa berkumpul kembali bersama Dandi. Dandi? Dandi anak Papa, yang sudah lama menghilang, tapi ternyata sampai sekarang dia masih hidup. Walaupun Mama ingin kembali lagi sama Papa, bukan berarti Papa bisa mencampur di tudupan Mita lagi, Pak. Mita, Papa ingin supaya kehidupan kamu tidak dirusak lagi oleh mantan suami kamu yang brengsek itu. Itu bukan urusan Papa. Ma, Mita pergi dulu ya, Ma ya. Nanti Mita akan cari suster buat bawa Mama lagi ke kamar, ya? Mita. Mita. Ternyata sianak laki-laki brengsek itu masih merusak pikiran Mita. Kalau sampai dia menyakiti hati Mita, saya janji Mia, saya akan bunuh laki-laki itu. Saya akan bunuh laki-laki itu. Mita. Mas? Mbak? Mita? Mita. Tadi saya bermimpi, kamu kembali kepada saya. Ya gak mungkin lah, Den. Saya udah gak mungkin balik lagi sama kamu. Mita, selama ini kamu selalu menghindar dari saya. Karena kamu mengingkari perasaan kamu yang mungkin masih mencintai saya Kamu kira saya perempuan murah Kenapa yang selalu mau ngobrol cinta saya sama laki-laki playboy kayak kamu? Minta, saya gak mungkin minta kamu kembali Kalau saya gak benar-benar mencintai kamu Minta, saya juga masih punya harga diri Harga diri, Den Denny, saya tuh kenal kamu banget Kamu kan suka banget ngambilin perempuan Kalau kamu tinggalin mereka sama seperti waktu kamu ninggalin saya waktu saya hamil Minta, itu semua karena papa kamu Denny, kalau emang kamu ngaku kamu udah dewasa Kamu gak akan mungkin yang kamu nyala-nyalain orang Kamu gak mungkin yang kamu borbot semua kebohongan itu Kebohongan? Minta, bagaimana lagi saya harus mengingkankan kamu? Denny, mendingan kamu Kamu jauh-jauh dari saya Kita udah gak punya papa lagi Minta, saya udah kehilangan papa saya, mama saya, dan juga kakak saya Saya gak mau kehilangan kamu Denny, itu bukan masalah saya Saya gak mau tahu tentang masalah itu Tapi 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 mungkin saya masih ada perasaan sama kamu sih Tapi perasaan muak Minta Aduh Em, enak bener em, kasurnya empuk begini Gak nyangka ya em, kamu tuh sekarang jadi orang kaya Ya, ini semua juga kan berkerja keras, Tante Ya, kenapa? Gak dari dulu aja kamu tuh jadi orang kaya-nya Hmm, kira-kira Abas Abas itu terlalu rakus sih, Tante Dia tuh sebenernya pengen menguasai harta Mas Agung itu untuk diri dia sendiri Ya, si Abas tuh emang jahat, rakus Eh, kalau masuk kamar orang tuh ketuk dulu dong Enak aja masuk dengan sembarangan Ini rumah saya Jadi saya berhak menempati kamar ini Eh, kamu tuh jangan seenaknya aja ya bicara ya Hari ini hari kesenangannya Agung sama Iem Jadi kamu jangan mengganggu Jangan seneng dulu ya em Saya yakin Mas Agung juga akan muak melihat kamu Sekarang kamu boleh meremehkan saya Tapi kamu lihat nanti setelah Mas Agung menikmati pesta Paling kamu yang akan diperlakukan seperti babu sama Mas Agung Jadi mulai sekarang Kamu jangan lagi ganggu Agung sama Iem Jangan kurang aja Ayo keluar, ayo kamu keluar Ayo keluar Ma, jangan lupa oleh-oleh Singapurnya ya Salam buat hari ya, Ma Da Gimana, gimana? Kata Mama, kesehatan hari sekarang sudah membaik Bagus Mudah-mudahan dia segera dapat melupakan si Indah sialan itu Denny, mau apa kamu ke sini? Eh, katakan di mana Kak Indah? Oh, lepaskan! Lepaskan, lepaskan! Dia ada Injah di sini Dia kabur Dia meminjat Kita semua tidak ada yang tahu Gak mungkin Saya tahu kakak saya Kak Indah gak mungkin pergi kalau gak diusir Jangan ngomong sebarangan ya Asal tahu saja Indah pergi karena diceraikan sama dokter Hari Karena dia selingkau sama Erwin Jelas Dini, lepaskan! Dini, lepaskan! Aku saya telpon polisi sekarang Ayo, lepaskan! Awas ya Kalau sampai terjadi apa-apa sama Kak Indah Kalian yang akan saya habisi Pergi dari sini! Oh, enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Saya yang akan menghabisi dia Eh, Agungnya udah datang Ayo, Gung Itu Iemnya udah nunggu, Gung Ayo masuk ke kamar, Cung Mas Jangan dengerin perempuan gila ini Enak aja kamu bicara gila-gila Sembarangan kamu ya Asal kamu tahu Ini hanya penikahan pura-pura Untuk menyelamatkan mamanya Mas Agung Tapi mamanya Mas Agung sekarang udah meninggal Dan Iem udah gak dibutuhkan lagi di sini Sembarangan kamu bicara ya Saya tahu Agung ini orang terkenal di masyarakat sini Jadi apa kamu mau Kalau Agung diketahui punya anak Dari seorang pembantu yang namanya Iem Jawab, Gung Ayo jawab Jangan berani-berani kamu ngancam Mas Agung Mas Popi Saya cuma bicara sementar sama Iem Mas Eh Stop, stop Kamu udah boleh ke situ Itu urusan suami istri Tahu Mas Mas baru pulang ya Iem Saya mau Mas Iem punya sesuatu deh buat mas Sini deh Mas Agung Ini ada minuman remuannya dari kampungnya Tantowuri Mas jangan takut gitu dong Tenang aja Iem gak mungkin jahatin mas Minum ya mas ya Ini cuma buat bikin mas sehat Katanya sih bisa ngilangin stress dan capek-capek Iem Saya mau bicara dulu ya Tapi dibinem dulu Tunggu dulu ya Mas Mas-mas Mas memang harga Iem Habisin mas Lagi dong mas Terima kasih mas Iem Ya Saya mohon pengertian kamu Terus terang Saya belum terbiasa dengan suasana seperti ini Kalau kamu menginginkan suasana seperti ini Jangan terburu-buru Iem Karena popi juga belum terbiasa Jadi Jadi Saya Saya mohon Kamu 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 PEMBICARA 1 Supaya Preti dan keluarganya tidak bisa menikmati harta kekayaan Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!